Sebenarnya konsisten enggak sih PSI dukung Pak Ganjar? Begini ya, saya coba ingin melepaskan diri dari perdebatan konsistensi atau inkonsistensi. Saya coba ingin melihat dari sisi insentif elektoral apa bagi PSI menerima kehadiran Pak Prabowo. Sekarang mesra dan intin. Lalu buat Pak Prabowo kan jelas tuh insentifnya banyak yang dia peroleh ketika PSI menerimanya dengan tangan terbuka. Yang pertama adalah jelas dalam pertarungan yang sengit di mana Pak Prabowo dengan Ganjar Pranowo selisihnya stasiklitai, suara sekecil apapun itu penting. Dan jangan lupa meskipun PSI gagal meraih parlementari threshold 4%, tetapi 1,8% hasil 2019 itu cukup krusial marginal efeknya kalau misalnya solid diraih oleh Prabowo dari kantong PSI. Dan kedua adalah difrensiasi. Jangan lupa kemarin Grace kan ketika press conference pasca pertemuan dengan Pak Prabowo seolah-olah cucur hat tuh. Dengan mengatakan kita partai kecil, bocil, tetapi didatangi oleh capres dengan elektabilitas kuat, partai besar. Itu kan seolah-olah difrensiasi Pak Prabowo dengan lawan politiknya, yaitu Mas Ganjar dan PD Perjuangan yang dianggap atau dikesankan seolah-olah terlalu menjaga jarak dengan menjalin koalisi dengan partai lain. Dan terakhir, jangan lupa meskipun PSI kecil secara statistik, tetapi kekuatan opini di media sosialnya kuat. Jadi insentif buat Pak Prabowo klir. Tapi apa insentifnya buat PSI? Jangan-jangan PSI malah kehilangan basis pendukungnya, karena sentimen terhadap Pak Prabowo kan bukan hanya di tingkat elit PSI. Saya lihat misalnya Audrey, banyak teman saya yang masih kecewa. Tapi kalau begitu, misalnya Mas Burhan, kalau tadi kan PDIP, Mbak Masiton bilang, jangan menafsirkan dari PSI ya, apa curahan hati atau dibalik dari Pak Jokowi. Kalau begitu menurut Mas Burhan? Gini Audrey ya, masing-masing pihak tentu punya perspektif atau tafsir yang berbeda, menyangkut Pak Jokowi lirikan matanya ke arah mana, dan tafsir itu bukan semata-mata tafsir berdasarkan komunikasi verbal, tapi juga komunikasi non-verbal. Jadi sepanjang tafsir itu tidak berbenturan dengan dapur rumah tangga partai lain, saya kira sasa saja. Kalau misalnya, Bung Ade mengatakan bahwa Pak Jokowi makin ke Pak Prabowo, tanpa harus mengaitkan dengan hubungannya Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan, saya kira kan sasa saja ya, buat Bung Ade atau siapapun untuk mengatakan demikian. Tetapi Bung Masiton tadi kan kompleknya kira-kira, kenapa harus dikaitkan dengan hubungan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan, dianggap renggang, sehingga buat Pak Jokowi lebih nyaman sama Pak Prabowo. Nah soal itu kan lagi-lagi berdasarkan perspektif tadi yang mungkin bertuburkan, kalau dikaitkan dengan urusan partai lain. Oke, kalau gitu pertanyaannya, PSI masih tetap konsisten dukung Pak Ganjar atau beralih? Mas Ade? Masih di mute Mas Ade? Ya, pertanyaannya adalah apa manfaatnya untuk terus berada secara tegas menyatakan bahwa pilihan satu-satunya kami adalah Ganjar, sementara PDIP dan Mas Ganjar sendiri nampak tidak nyaman didukung oleh KPSI. Dan PDIP menyampaikannya secara jelas. Ya, itu adalah sebuah pesan yang sangat clear ya dari PDIP selama ini bahwa they are not happy dengan dukungan dari PSI. Nah, dalam hal ini barangkali saja kita memang seperti diingatkan oleh Mas Burhan, akan kehilangan sebagian dari elek pemilih kami ya. Karena misalnya kalau kami tidak lagi berada tepat di belakang Mas Ganjar. Tapi toh memang faktanya kami dimarginalkan oleh PDIP, dianggap sebagai bukan siapa-siapa, sebagai bocil, sebagai partai kecil yang berisik ya. Jadi dalam hal ini, kalaupun kami akhirnya terpaksa harus meninggalkan Mas Ganjar, ya memang itu adalah pilihan yang sangat objektif ya. Tidak ada gunanya lagi, kemudian berada terus bersama Mas Ganjar, seandainya sebetulnya PDIP-nya sendiri, partainya sendiri, Pak Ganjar sendiri tidak menganggap kami. Nah, dalam hal ini kan pilihannya belum tentu harus mendukung Pak Prabowo juga ya. Karena sebuah partai yang tidak masuk parlement, kami bisa memilih untuk tidak mendukung siapa-siapa. Tapi yang jelas, kedatangan Pak Prabowo itu adalah puluran tangan persahabatan yang menurut kami luar biasa. Dan kami akan menurut itu dengan sebaik-baiknya. Jadi mungkin sekali, Audrey, kami memang tidak lagi berada di kubunya Mas Ganjar. Tapi bukan karena kami ya. Tapi karena kami memang ditolak, tidak diterima oleh PDIP. Oke, Bang Masinton. Ya, mau dukung siapapun ya terserah. Tetapi nggak usah dijadikan alasan lah ya, bahwa kemudian ya tidak mendukung itu alasan dengan, dikaitkan dengan alasan partai kami. Gitu loh. Jadi kalau mau kerjasama, ya kerjasama yang baik. Bangun komunikasi. Kalau mau menyampaikan dukungan politik kemanapun, ya monggo. Itu adalah kedaulatan dari masing-masing organisasi partai politik. Tapi jangan mengkait-kaitkan. Gitu loh. Ya, kalau mengkait-kaitkan dengan faktor PDI, apa segala macam. Bagi saya itu, tidak pernah dewasa lah berpolitiknya. Ambil pilihan itu ya sudah. Pilihan yang bisa rasional, dipertanggungjawabkan, ya sudah. Begitu. Begitu saja itu politik itu, sesimpel itu, Bung. Ya dia tidak perlu harus cengeng ya. Nggak perlu cengeng lah. Artinya, politik itu, kalau saya nggak dukung ini, karena begini, begitu, begini, gitu. Aduh, jangan amat. Gitu loh. Dewasa lah berpolitik. Bersikap kokoh, seperti Batu Karang. Ambil sikap berpendirian, laksanakan. Begitu berpartai. Masa kita ajarin? Oke, baik. Nah, kalau gitu Mas Burhan terakhir. Sebenarnya, timba balik apa yang bisa dirasakan oleh PDI Perjuangan, dan juga PSI terhadap Pak Jokowi sebagai pengaruh, gitu. Berpengaruh. Ya begini ya, sepanjang 2024, Pak Jokowi tidak secara eksplisit memberikan sinyal ke arah mana hubungan itu diberikan. Maka, dua nama capres yang terasosiasi dengan Pak Jokowi paling mendapatkan insentif secara elektoral, yaitu satu, Mas Ganjar, yang kedua adalah Pak Prabowo. Nah, perhari ini, lebih banyak publik yang menganggap Ganjar Pranowo adalah capres yang paling didukung oleh Jokowi. Tentara 28 persen menilai Pak Prabowo yang paling didukung oleh Pak Jokowi. Ini survei terakhir kami bulan ini. Pertama, pertama begini, mengapa masih split? Karena sinyal dari Pak Jokowi juga masih split, kan? Pak Jokowi kan tidak menyebut siapa capres yang paling didukung. Oke. Jadi, kadang dia memberikan sinyal lirikan mata ke Mas Ganjar, kadang ke Pak Prabowo. Jadi, isu kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang secara non-verbal tadi diperlihatkan, seringnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu konsumsi elit. Tapi, buat pemilih, secara umum ya, asosiasi Pak Jokowi dengan Mas Ganjar lebih terlihat. Karena sama-sama satu patria, sama-sama satu wilayah, dan seterusnya. Nah, pada titik ini pertanyaan penutupnya adalah apakah Pak Jokowi kemungkinannya memilih salah satu di antara keduanya? Oke. Jari saya sampai putaran pertama selesai Pak Jokowi akan main seperti ini. Sinyalnya akan diberikan. Oke. Artinya masih di dua kaki ya sinyalnya ya? Yang dipersiapkan pada pemilih untuk menafsirkan arah Pak Jokowi berdua. Baik. Terima kasih Mas Burhan, Bapak Mas Sinton, terima kasih Mas Ade. Terima kasih saya selalu. Terima kasih.